Intro Halo selamat sore sejian sedap Jumpa lagi bersama saya Yoda Dan sore hari ini kayaknya enak banget nih Kalau misalnya kita buat cemilan Nah cemilannya ini kita buat sus goreng Tapi singpong Nah langsung aja kita kenalin bahan-bahannya yuk Yang pertama Disini kita membutuhkan 75 gram margarin 150 ml air 25 gram gula pasir 1,4 sendok teh garam Kemudian kita punya 150 gram tepung keringu protein sedang Setelah itu kita ada Setengah sendok teh baking powder 3 butir telur 75 gram tapis singkong yang sudah kita haluskan 100 gram keju cheddar Yang sudah dipotong-potong 1 cm Dan 50 gram gula tepung untuk bahan Barutan yang anti Nah sosial lovers Basically makanan ini adalah kayak bola-bola ya nanti hasilnya Tapi yang membedakan adalah ada campuran tapi singkongnya Nah kita disini menggunakan singkong yang memiliki tekstur yang sudah lembek seperti ini ya Nah tekstur yang seperti ini adalah yang kita inginkan Karena kita tidak menginginkan si sus gorengnya itu menjadi keras nantinya Nah kemudian juga jangan lupa aksen ya sosial lovers Kita pengen tau nih kalian Menyaksikan live di instagram dan facebook kita itu dari mana aja Dan kalau misalnya nanti ada yang ditanyakan Boleh aja langsung ditanya di kolom komen Maupun tentang makanan hari ini Ataupun makanan yang lainnya Oke langsung saja Yang pertama disini kita bisa Panaskan kompor nih sosial lovers Nah yang harus kita lakukan adalah kita bisa merebus air Margarin dan juga garam Plus gula pasir Nah ini kita masukkan air terlebih dahulu Setelah itu kita masukkan margarinnya Setelah itu kita masukkan gula pasir Dan juga garam Nah ini ya Ini kita tunggu sampai mendidih Sampai margarinnya larut Nah ini harus kita aduk dulu Sampai airnya mendidih Ini harus kita tunggu sampai mendidih ya sosial lovers Nah ini harus kita tunggu sampai Sampai benar-benar margarinnya meleleh Dan apinya sampai mendidih Ya buat sosial lovers yang baru datang Yang baru join Nanti bisa dilihat di instagram Sama di facebooknya saja yang sedap Bisa dilihat selama 24 jam kedepan Nah sore ini kita lagi bikin apa ya Srim Nama menunya Nah sore hari ini kita lagi buat Yang namanya Sus goreng takut ke singko Nah ini sudah mulai Melted Oh iya buat sosial lovers yang tadi nonton di instagram Mohon maaf karena sempat putus ya Tapi nanti bisa dilihat di youtube saja yang sedap kok Untuk resep dan bacar membuat selengkapnya Sudah ada pesan belum ya Kita pengen tahu nih yang nyaksikan live kita Sore hari ini dari mana aja sih Wow udah ada yang habisnya nih kak Dari kak Desi dari sekolulisat 13-12 dari Surabaya Halo Surabaya Nah ini sosial lovers Mau udah panas Kita bisa kecilkan apinya Setelah itu kita bisa masukkan tepung terigunya Setelah itu kita aduk-aduk Sampai dia Halis Wah kak udah ada yang habiskan lagi nih kak Dari kak Amadeya HS Pacarnya Jojo dari Maluku Tenggara hadir Terus dari Banjarbaru juga udah ada yang hadir Halo Halo Wah jauh-jauh ya Yang nonton lagi kita pada sore hari ini Terus ada juga Jangan lupa tambahkan baking soda Ada juga yang baru gabung dari Tasik, Jakarta, Cikarang, Bekasi, Solo, Lempeng, Agung Salma dari Bandung Halo Halo selamat sore Terus ada juga kak Isha Lopanani dari Pak Mekasana Halo Jauh ya Kalau ada yang ingin tanyakan boleh langsung aja It's a cello first Nah kalau misalnya campuran tepung terigu Yang sudah kali seperti ini Kalian bisa pindahkan ke dalam bol kaca Seperti ini ya Nah setelah itu kalian bisa mendinginkan suhunya Suhu si adonan tersebut Maka ada pertanyaan Mika Kalau bedanya digoreng sama dipanggang itu apa? Ya membedakan ya Sebenernya cuma metodenya aja sih Setelah first kalian bisa makukannya baik itu di goreng maupun di tanggang Kalau misalnya dipanggang Kalian harus memiliki temperatur yang tidak boleh sampai turun Sedangkan kalau misalnya digoreng Itu bisa lebih memudahkan kalian Nah sebelum masuk telur Kalian bisa ngocok adonan seperti ini Agar suhunya cepat turun Sampai udah bisa dingin Udah ada yang lansain lagi nih Kak Dari Brebes, Tegal, Batam, Salamalang Dan Provodinko baru hadir Halo Selamat sore Selamat menikmati kan ya Buat social workers yang baru gabung Sore ini kita lagi bikin Sud goreng pake pinko buat cunggilan terlalu Ini harus benar-benar sampai dingin Kalau misalnya tidak sampai dingin Nanti berasnya akan matang Sehingga tidak berkerja dengan baik Dan juga akan mempengaruhi rasa nih Sasa lokal itu Kalau misalnya tadi yang ketinggalan Ini yang sudah kita masukin adalah Air yang sudah kita panaskan Bersama dengan masarin, gula dan garam Setelah itu kita masukkan tepung tersebut Dan juga bikin mouda Kita adik sampai kali Setelah itu kita terungkap tidurnya Dengan gunakan musuh seperti ini Ada pertanyaan lagi nih Kak Dari Kak Ayis yang menani Takaran gula, margarin, sama airnya berapa ya Pak? Nah kalau misalnya untuk takaran sendirinya Airnya disini kita menggunakan 150 guli Kemudian gula pasirnya 25 gram Dan garamnya 1.4 sdm Kalian juga bisa lihat resep-resep yang lainnya Di sediasedap.girit.id Nisasa Lovers Wah Kak, rame banget loh hari ini yang nonton nih Ada lagi dari Busi Tinggi Dari Lumajang, Bandung, Sama Sunda, Sama Tenggarong Halo, selamat sore Nah, make sure kalian boleh pegang adonan ini Kalau misalnya masih panas Kalian harus lakukan Pemocokan dengan menggunakan mixer lagi Jangan sampai telurnya matang nantinya Kalau misalnya kita masukkan panas Jadi dia akan menjumpai seperti ini Jangan saya lanjut sosial lovers Dan nanti ketika kita masukkan telur Dia akan mengatur kembali Nah, setelah itu kita bisa masukkan telur Kita masukkannya satu persatu ya Lama-lama dia akan mengatur kembali Setelah kita masukkan telur Kita bisa masukkan tape singkong Nah, tape singkong yang kita gunakan adalah tape singkong yang teksturnya lembut Jangan menggunakan tape singkong yang keras ya Karena nanti akan mengaluhi tekstur dari si susurnya Pak, ada pertanyaan masuk lagi nih dari Kak Yangtie Effendi Kalau mau lihat resep lainnya tadi di mana ya, Chef? Wah, kalau kalian mau lihat resep yang lainnya Kalian bisa langsung aja buka di sajiangsedap.grid.id Di sana banyak banget resep-resep Yang sudah kita praktekkan Dan pastinya sangat mudah dibuat di rumah nantinya Oke Oh ya, terus kita juga di YouTube channel bisa lihat video resep-resep juga kan ya, Chef? Betul banget Nah, kalau sudah sampai rata seperti ini Kalian bisa matikan mixernya Dan kalian bisa manual menggunakan sendok Ini kita harus ambil dulu nih yang masih nyakut yang di dalam mixernya Atau kalian bisa melakukan metode yang seperti ini Kalian lakukan dengan Membesarkan speed-nya Setelah itu Kalian bisa langsung siapkan minyak goreng juga, Chef Salo First Nah, minyak goreng ini Kalian tidak boleh memanaskannya terlalu panas Karena jika kalian memanaskannya terlalu panas Maka bagian luarnya akan berwarna gelap Coklat gelap Dan bagian dalamnya belum mat Sang sempurna Jadi kita harus menggunakan api yang kecil ya, Chef Salo First Oh iya, ada pertanyaan lagi dari Kak Hans Abe Basuja di Sedak Bulan Apa nih Kak Oh, kalau untuk resep ini Nanti kita akan hadir di Sedak Edisi Bulan Oktober Terus, buat Sasa Lopes yang ketinggalan Nanti bisa dicek di Instagram Stories Sajang Sedak Dan juga Facebook Stories Sajang Sedak Sama retul katanya ke depan Betul, nah ya Jadi Sasa Lopes yang ketinggalan Tidak perlu khawatir Karena akan safe selama 24 jam Dan kalau misalnya sudah 24 jam Kalian masih kelewatan juga Kalian bisa buka aja langsung di website kita Di sedang sedap.grid.it Nah, kalian harus cek juga nih Sasa Lopes minyaknya sudah panas atau belum Balik lagi, jangan sampai terlalu panas ya Sasa Lopes Ini kita harus tunggu dulu Ini kita harus tunggu dulu Oh ya, kalau mau ada yang nanya boleh gak sih? Boleh banget Di luar dari masakan yang kita dimakan hari ini juga boleh banget Nanti saya akan mencoba Nah, Sasa Lopes sudah terbanyak tahu kan Kalau misalnya minyak sudah panas Ketika kita meletakkan sendok kayu seperti ini Ini akan ada bubble atau buih-buih yang ada di sekitaran sendok kayu tersebut Jadi kalau misalnya ini masih belum ada Menandakan bahwa minyak tersebut belum panas ya Nanti ketika sudah panas kita bisa kecilkan apinya Nah, setelah kita sembari menunggu minyaknya panas Kita bisa bentuk bulat si adonan tersebut Kita bisa isi dengan keju Setelah itu kita tutup Nah, kita bisa bentuk bulat seperti ini ya Sasa Lopes Menggunakan 2 sendok Nah, untuk size-nya sendiri Ini tergantung selera ya Sasa Lopes Seperti ini Kalau misalnya Sasa Lopes mau lebih besar lagi juga dipersilakan Atau lebih kecil lagi juga boleh Kemudian untuk isian keju sendiri ini juga opsional Kalian bisa mengisinya di dalam adonan Ataupun kalian bisa parut dan ditaburkan di atasnya nanti Ini kita cek lagi apakah sudah panas atau belum Nah, ini sudah ada sedikit buih Setelah itu kita bisa kecilkan apinya Karena untuk susu minyak tersebut tidak boleh terlalu panas Setelah itu kita bisa masukkan Sisu Oke, kita bisa masukkan Dan kita ulangi lagi adonannya Oh iya, ada pertanyaan lagi nih kak dari kak DC underscore Lee 1312 biasanya Setelah habis dibentuk, dimasukkan kukas dulu 30 menit baru digoreng Bedanya apa, Chef? Oke, yang membedakan adalah ketika kita meletakkan ini di dalam kukas tersebut Hasil kulitnya itu akan lebih cantik dan lebih garing nantinya Seperti itu ya Sasa Lopes Jadi memang bedanya tidak terlalu jauh Dengan proses metode yang langsung kita goreng seperti ini Kemudian ketika proses penggorengannya sendiri Kita bisa juga bentuk-bentuk dengan si sendok kayunya Agar bentuknya tetap cantik Jujur yang kita gunakan kali ini Kita menggunakan keju seder ya Sasa Lopes Tapi kalau misalnya Sasa Lopes mau mengganti dengan keju jenis lainnya Silakan Nah, buat Sasa Lopes yang baru aja gabung dan ketinggalan resepnya Nanti bisa banget di cek di sajihansedep.id Atau bisa juga nanti ditonton langsung di channel youtube sajihansedep Betul banget, banyak banget tuh video yang sudah kita upload di youtube channel kita Banyak tips, terus juga ada resep-resep Yang pastinya bisa kalian Sasa Lopes praktekkan di rumah nantinya Karena mudah banget ya Sasa Lopes Betul Sore ini kita lagi bikin sus goreng Tate Simong ya Sasa Lopes Nah, Sasa Lopes juga mungkin bingung nih Karena kita biasanya ada beberapa tape yang kita gunakan dalam menu-menu kita setiap harinya Ada yang teks nyurah lembut, ada yang teks nyurah keras Nah, yang membedainya apa? Di sini ada beberapa corak untuk membedakan yang Sasa Lopes Yang pertama, kita bisa ada tape yang namanya tape putih Tape putih ini terbuat dari singkong biasa Jenis tape ini digunakan untuk cake tape Tapi hasil tape-nya tidak terlalu cerah dan cenderung pucat Seperti itu Kemudian ada juga tape kuning Tape kuning ini tape yang berwarna kuning terbuat dari singkong mentega Itu adalah mungkin beberapa jenis tape singkong yang biasa kita temui sehari-harinya Oke, nah ini kita buletin aja Ini Sasa Lopes Oke, Pak ada pertanyaan lagi dari Pak Yohana Triminsi, itu gak pake isi ya, Pak? Isinya kita pake dong Kita hari ini membedakan video seder nih Video-nya Ini, kita sudah potong kotak-kotak Dan kita masukkan aja langsung ke dalamnya Oke, nah kalau Sasa Lopes tidak mau menghabiskan adonannya, kalian bisa simpen langsung di kulkas nih Nah, Sasa Lopes tadi kan kita sudah menjelaskan tentang tape putih dan tape kuning Terus juga ada tape yang teksturnya itu berbeda Ada yang keras dan juga ada yang kering Biasanya tekstur ini terdapat pada tape asal Bandung nih, Sasa Lopes Kalau misalnya jenis tape tersebut, itu kurang pas digunakan untuk membuat cake tape Tekstur yang kering dan keras membuat tape mengendap di dasar cake Jadi nanti ketika kalian menggunakan jenis tape tersebut Si tape tersebut ada di dasar cake-nya gitu loh Jadi tidak bersama adonan yang lainnya gitu Tidak tercampur rata Kemudian ada juga jenis tape yang terlalu basah, Sasa Lopes Tape yang terlalu basah ini dibuat dengan banyak ragi atau yang sudah matang Usahakan hindari tape yang terlalu basah untuk membuat cake tape ya Karena cake tape yang dibuat dengan tekstur tape seperti ini akan membuat cake menjadi turun Nah Sasa Lopes juga bisa lihat nih, ini yang sudah hampir mematang Jadi sekarang dia akan muncul ke permukaan Ini yang sudah tanyaan lagi nih kak, dari kak yang S&D, tapi kalau diisi coklat waktu digoreng leben gak ya? Oh kalau beli coklat matangan kan bisa ya kak? Bisa yang penting untuk apinya jangan sampai terlalu panas ya Sasa Lopes Untuk memudahkan bahwa si luarnya sudah matang dan dalamnya juga sudah matang Kemudian ada lagi pertanyaan dari kak Nisa, kalau isinya digantik lagi itu kira-kira bisa atau enggak? Sebaiknya sih gak disarankan ya Sasa Lopes, soalnya teksturnya terlalu encer Nah Sasa Lopes, kalau misalnya warnanya sudah berubah menjadi kecoklatnya seperti ini Kalian sudah bisa langsung angkat ya Nih kayak gini Makanya cantik ya Sasa Lopes Satu lagi Barenya sebentar lagi nih Ini dimasukin barengnya akhir Oke, dan ini warnanya juga hampir berubah, bisa kita angkat, kita bisa meletikan apinya, setelah itu, kita bisa kiriskan terlebih dahulu, dan kita bisa prepare untuk, nah, saya selesai, kemudian setelah ini, kalian bisa masuk ke dalam plastik, dan nanti kalian bisa masukkan gula halus, atau gula donat, ini ya, kalian bisa masukkan, nah itu kita tutup, dan kita bisa tutup, kalau isiannya itu, kita isi setelah susnya digoreng, bisa nggak ya, kayak kalau ngisi isian kuesut padang memunyek itu, yang dibelah terus diisi itu bisa nggak sih? bisa banget sasa lovers, kalian bisa membuat sedikit lubang di permukaannya, setelah itu kalian bisa semprotkan isiannya tersebut, gitu, jadi kayak donat isi ya, oke, dan yang terakhir, ada pertanyaan lagi kak dari kak Femi Meta, kalau kita tambahkan tapenya lebih banyak, bisa kak, apa akan mempengaruhi bentuk adonan, gini akan mempengaruhi bentuk adonan kan ya kaknya? yang penting teksturnya sasa lovers, kalau misalnya kalian menggunakan tape yang lembut, itu tidak akan mempengaruhi adonan, tapi kalau misalnya kalian menggunakan tape yang teksturnya keras, justru itu akan mempengaruhi adonan, sehingga menjadi keras nantinya, oke, setelah itu ditadik salat tangan, setelah berada di sini, dan sudah selesai sasa lovers, nah ini dia, sus goreng tape singkong alas saja yang sedap, sangat mudah dibuatnya bukan? jangan lupa diperhatikan di rumah ya sasa lovers, nah kalian juga jangan lupa bisa lihat berbagai macam video aneka resep, dan juga tips dan trik cara pengolahan makanan di youtube channel kita di sasa lovers, oke, terima kasih sasa lovers sudah menyaksikan live instagram dan facebook kita, sampai jumpa!